Selamat datang di video ini, saya Christopher Adi Santoso, NPM 180609917, akan ingin mempresentasikan tentang metode Floyd. Presentasi ini ditujukan kepada tugas 14 di pantakuliah PO2. Metode Floyd adalah metode perhitungan cepat untuk menemukan lutut terpendek dalam jaringan. Outputnya adalah alur terpendek dalam graph berarah. Kemudian inilah algoritma dari metode Floyd. Dalam matrix X dinotasikan sebagai X0, kemudian dalam K sama dengan 1, I sama dengan 1, J sama dengan 1 hingga N. Nilai X, jika nilai X di IJ lebih besar dari XIK ditambah XIKJ yang merupakan pivotnya, maka nilai yang dituju akan ditukar dengan penjumlahan pivotnya. Kemudian hasil akhirnya adalah X pada iterasi terakhir. Secara gampang, nilai yang dituju dengan nilai penjumlahan pivot dicari yang paling sedikit, paling kecil. Kemudian itu yang akan dipakai. Kemudian N sama dengan jumlah node, dan K sama dengan N plus 1, namun dimulai dari 0. Contohnya, ini ada suatu jaringan yang terdiri dari 5 node. Maka Nnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan K dimulai dari 0 sampai 5. Ini merupakan instalasi dari metode float. Akan dihasilkan angka dalam kolomnya, yaitu angka jarak yang langsung. Contohnya adalah dari node 1 ke node 2 akan berjumlah 5. Karena ada jaringan langsungnya. Namun yang tidak ada, contohnya pada 2 ke 1 tidak ada hubungan langsung yang mengarahkan dari 2 ke 1. Maka ditulis infinity, yaitu tiga hingga. Kemudian yang bernilai 0 adalah dari node itu ke node itu sendiri. Kemudian ini adalah hasil dari interasi pertama. Dalam interasi pertama, dapat kita lihat, dalam pip baris pertama dan kolom pertama akan dikunci sehingga tidak berubah. Kemudian hasil dari pertemuan pivotnya akan dicak kembali. Contohnya dalam kolom keempat baris kedua, terdapat nilai infinity di awal, kemudian akan berubah menjadi delapan di interasi pertama. Ini disebabkan karena infinity lebih besar daripada penjumlahan 3 dan 5. Maka hasil yang paling kecil akan dipakai. Dari 3 plus 5, yaitu delapan, dengan infinity yang paling kecil adalah delapan. Jadi delapan akan dimasukkan ke kolom tersebut. Begitu pula dengan baris keempat kolom ketiga, yaitu bernilai 4. Merupakan hasil dari perbandingan 3 plus 1 lebih kecil dari infinity. Kemudian dalam mitrasi 2, yang tadinya kolom pertama dan baris pertama dikunci, kemudian dipindah menjadi baris pertama, baris kedua, kolom kedua. Kemudian yang diganti adalah nilai dari baris pertama, kolom kelima, yaitu infinity menjadi 7. Karena infinity lebih besar dari 5 plus 2. Kemudian baris keempat, kolom kelima, yang sepuluh ini merupakan hasil perbandingan infinity dengan delapan plus 2. Dalam interasi ketiga, baris yang tadi terkunci, yaitu adalah baris kedua. Kolom kedua diganti menjadi baris kedua, baris ketiga, dan kolom ketiga. Hal ini menyebabkan terjadinya penggantian nilai dari infinity menjadi 5 di baris pertama, kolom keempat. Karena perbandingan infinity dengan 1 plus 4 lebih kecil 1 plus 4. Dalam interasi 4, maka mundur lagi. Yang diganti, yang ditetapkan menjadi pivot adalah baris keempat, kolom keempat. Yang diganti adalah baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kelima, baris kelima kolom kedua, dan baris kelima kolom ketiga. Hal ini disebabkan karena jumlah perbandingan yang dari infinity ke jumlah pivotnya. Kemudian dari iterasi kelima ini, dari baris keempat, kolom keempat, diganti menjadi baris kelima, kolom kelima. Hal ini menyebabkan terdapat pergantian dari isi dari kolomnya. Yang diganti, yang tergantikan adalah baris kedua, kolom pertama, ketiga, dan keempat. Dan ini merupakan hasil penyelesaiannya. Dapat disimak, hasil penyelesaian merupakan hasil literasi terakhir. Kemudian didapatkan angka-angka berikut ini. Contohnya, misalkan dari 3 ke 2 didapatkan jarak 12. 3 ke 2 didapatkan jarak 12, maka dapat dihitung melewati node 3, 4, 1, kemudian 2. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!